Hi good people, welcome back to Vailin channel Ceritanya Vailin Oke, pernah gak sih kalian itu kehilangan sahabat, saudara, atau bahkan orang tua? Kalau aku, aku dulu tuh pernah kehilangan seorang sahabat Dan aku tuh nangis ada kali sebulan lebih Karena aku bener-bener merasa kehilangan Cerita hari ini adalah cerita yang bener-bener mengharu biru banget Cerita yang, kalau kalian pernah kehilangan orang yang kalian sayangin Kayak aku, kalian pasti relate Cerita ini datang dari teman kita yang bernama Maya Ceritanya sendiri gak terlalu panjang Tapi kalau misalnya kalian relate, cerita ini lumayan ngena banget sih buat aku So, gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke background ceritanya Kejadiannya sendiri berlangsung di tahun 2017 Waktu itu, Maya itu adalah merupakan mahasiswi jurusan ekonomi di kampus di Jogja Maya merupakan anak pertama dari tiga bersaudara Yang dua adiknya itu adalah laki-laki Yang pertama namanya Rido berumur 17 tahun Dan juga Bima yang berumur 15 tahun Ayah Maya bekerja di sebuah kantor pelayanan masyarakat Semacam sebagai PNS gitu lah Sedangkan ibu Maya ini adalah seorang suster di salah satu rumah sakit di Jogja Setiap hari orang tuanya Maya ini berangkat kerja bersama-sama Maya sendiri juga tidak punya jadwal kuliah yang terlalu padat Sehingga dia bisa lah bantu-bantu di rumah Karena jadwal orang tua Maya yang begitu sibuk Maka Maya ini harus mengambil peran sebagai orang tua asuh untuk Rido dan juga Bima Kayak setiap hari Maya itu yang masak di rumah Kayak bersih-bersih rumah Memastikan kalau misalnya Rido dan Bima ini sudah mengerjakan PR Dan sejenis-jenisnya So itu tadi sedikit background dari keluarganya Maya dan juga Maya sendiri So sekarang kita langsung aja lanjut ke ceritanya Disclaimer aja ini tuh kedua kalinya aku syuting Kalian tau kenapa? Karena cerita ini bener-bener panjang Waktu aku udah selesai edit dan segala macem Ceritanya itu sampai 1 jam Sedangkan aku sendiri Aku sendiri kayak ngerasa ini ceritanya terlalu panjang Untuk dimasukin Youtube untuk durasi 1 jam Jadi sekarang ceritanya Maya ini ada beberapa yang memang aku cut-cut Dan aku sekarang ini bakal syuting untuk kedua kalinya Hopefully ceritanya masih nyambung So kita going with it Kita langsung aja lanjut lagi ke ceritanya Setiap malam ketika ibu dan ayah pulang Rumah itu pasti udah bersih Makan malam itu sudah terhidang di meja makan Rido dan Mimas sudah mengerjakan PR Dan semua itu Maya lakukan dengan senang hati Karena Maya itu tahu keluarga mereka ini bukan keluarga yang berkecukupan Keluarganya mereka ini cukup sederhana Tidak mewah Sehingga itu menjadi kewajiban Maya untuk membantu orang tuanya Ditambah lagi ayahnya Maya ini biasanya memberikan uang jajan ekstra Untuk Maya sebagai tanda terima kasih Jadi Maya ini kayak oke deh why not Suatu hari ayahnya Maya ini mengajak Maya nih Untuk pergi membeli alat mancing profesional Sebenarnya ayahnya Maya ini sudah bicara tentang alat mancing ini Selama 1 tahun lebih Tapi baru aja mau kebeli sekarang Karena ayahnya Maya itu melihat bahwa Teman-temannya itu memakai alat mancing yang profesional Sehingga ayah ini berusaha untuk menabung Untuk membeli satu set alat mancing seperti yang dipunyai teman-temannya Sebenarnya bisa aja sih Kalau misalnya ayahnya Maya ini mau pakai alat mancing yang biasa Yang gak profesional Toh yang gak ada yang melarang Teman-temannya setuju-setuju aja Cuma masalahnya ayahnya Maya ini merasa malu gitu Kalau misalnya dia adalah orang pertama dan terakhir yang ada di sana Yang memakai alat mancing biasa Sedangkan teman-teman yang lain Itu gak ada yang memakai alat mancing yang biasa Atau versi murah gitu Yang model ini nih yang teman-teman ayah pakai Satu set udah dapat umpan plastik bentuk ikan warna-warni Coba deh kamu lihat boxnya Mewah banget Yaudah ya beli yang ini aja Mahal ini nak Harganya 5 juta lebih Ayah tertarik sama versi murahnya Harganya berkisar 1 jutaan Kata pemilik toko sih ini juga bagus Ayah ini begitu bersemangat dengan alat pancing yang barusan dia beli Ketika pulang di rumah dia tuh masih kayak ngepoles alat pancingnya Sambil kayak nontonin tutorial youtube gitu Ayah mau dimasakin makan siang apa? Maya gak perlu masak Hari ini ayah mau beli ayam goreng KFC buat kita semua sama-sama Tuh ben beli KFC emang ada acara apa? Lah kamu lupa Ibumu kan ulang tahun hari ini Oh Maya lupa Ayah gak ngasih ibu kado? Di saat itu juga ayah dan Maya ini bergegas pergi ke mall untuk mencarikan ibu kado Ayah ini bercerita kalau misalnya ibu itu setiap pagi mereka berangkat bersama Itu mesti ngomel gitu Selalu bilang kalau misalnya semua teman-teman aku tuh pada pake jam Kalau ke tempat kerja Masa aku gak pake jam sih? Dari situ ayah itu kayak ngerti Kalau si ibu ini ngasih kode lah buat ayah ini ngebeliin dia jam Tapi ayah itu tidak mau membelikan jam yang biasa ke ibu Karena ibu kan kerjanya suster Setiap hari, setiap menit itu kan harus cuci tangan agar steril Jadi maksudnya disini si ayah ini ingin membelikan ibu jam yang bagus Pisan gitu Jadi gak cepet rusak dan juga lebih hawer Ada kali satu jam mereka itu berada di toko jam Karena ayah ini super picky banget Dia itu memang milih yang terbaik untuk ibu secara fungsional dan juga desain Ayah rasa ibumu bakal suka yang warna silver ini deh Harganya 2 juta loh Apa ini gak terlalu mahal? Ayah udah nabung buat membelikan ibumu jam Makanya ayah tidak mau membeli alat pancing yang harganya 5 juta itu Ibumu pasti suka sama jam pemberian ayah Disana itu Maya cukup terharu dengan omongan ayah Dia mendahulukan kepentingan ibunya daripada kepentingan dia sendiri Padahal dia udah nabung untuk membeli alat pancing itu udah dari tahun lalu Tapi uangnya malah dibelikan kado untuk ibu Di satu sisi ayahnya Maya ini memang kekeluargaan banget Setiap habis gajian biasanya Ayahnya Maya ini bakal ngajakin sekeluarga untuk makan di restoran Kayak minggu kemarin dia membawa pulang sepatu olahraga yang dia beli untuk Maya Karena sepatu lamanya Maya itu sudah rusak Itu kenapa membutuhkan waktu yang begitu lama untuk ayahnya Maya Agar ayahnya Maya ini bisa membeli alat pancing Karena memang uangnya lebih didahulukan untuk keluarga Sekitar jam 5 sore mereka ini kembalilah ke rumah Ayah bergegas membungkus kotak jam tangan hadiah ibu Sedangkan Maya menyiapkan kuetar kecil yang sudah ayah beli Pokoknya di hari itu ibu itu begitu senang menerima kado dan juga kuetar dari ayah Sesuai janji ayah juga gak lupa memberikan KFC untuk dimakan bersama-sama Dan disana Rindo dan Rama itu makan 2 potong ayam Setelah membeli alat pancing setiap minggu Ayah itu rajin mengajak Maya sekeluarga untuk pergi ke waduk sermo untuk piknik Sekaligus ayah berkumpul dengan teman-teman di klub mancingnya Buat kalian yang sudah pernah ke Jogja atau bahkan tinggal di Jogja Kalian sudah pernah ke waduk sermo gak sih? Jadi kegiatan itu rutin dilakukan Maya dan keluarganya Karena ayahnya mengajak setiap minggu untuk pergi ke waduk Kalau misalnya ayah dapat ikan Biasanya ikan itu akan langsung dibakar oleh ibunya Maya di pinggir waduk Jadi semacam mereka ini melakukan piknik kecil-kecilan setiap minggu Seperti biasa waktu itu di hari minggu Ayah itu mengajak satu keluarga untuk pergi ke waduk Tapi waktu itu Maya menolak karena memang dia ada ujian akhir Jadi dia harus belajar untuk besok Senin Sedangkan ibu juga menolak karena dia merasa dia sedikit sakit Jadi waktu itu yang bisa menemani ayah itu hanyalah Bima Sedangkan Ido juga tidak bisa ikut karena dia harus belajar untuk ulangan besok Senin Ibu itu sebenarnya gak suka datang ke tempat itu Lah apa maksud ibu? Iya kita itu keluarga paling miskin di sana Ibu itu ngerti kalau ibu-ibu lain itu ngetawain kita Ngolok-ngolokin kita Ya kan ibu gak tau jangan berasumsi gitu Ya ibu denger aja tempohnya ada ibu lasmi itu loh Ngomong kalau kita gak pernah bawa makanan buat dibagi-bagikan Ibu kan malu jadinya Yaudah deh minggu depan kita masak buat yang lain juga bu Makanya minggu ini ibu gak mau datang Malu percakapan yang sama juga diutarakan ibu ketika ayah pulang Di sana itu ayah hanya tertawa sambil berusaha mengajak ibu untuk pergi lagi minggu depan Ayah bilang kalau pergi ke waduk dan memancing itu adalah hobi yang dia punya sekarang Dan dia merasa ibu itu cuma berperan aja Dia hanya perkara makanan dia gak mau ikut piknik Dan bener aja pagi minggu depannya lagi Maya ini melihat ayahnya itu pagi-pagi bisa dibilang subuh-subuh sih karena jam 5 ya Subuh-subuh ayah itu melihat ayahnya itu lagi masak di dapur Terlihat disitu kalau misalnya ayah itu lagi menggoreng sesuatu di wajan Sedangkan ibu gak kelihatan sama sekali disitu Ternyata oh ternyata ayahnya Maya ini sedang membuat tahu isi Jadi semacam gorengan tahu isi gitu lah Untuk dibawa ke waduk Sedangkan ibu harus pergi pagi-pagi jam 4 subuh sama Ridho ke rumah sakit karena ada panggilan Hari ini ayah mau bawa gorengan ini ke waduk Kasian ibumu terus ngomel tidak mau ikut ke waduk gara-gara omongan ibu-ibu di sana Sudahlah ya jangan diambil hati Sampai hari ini itu ibu menolak pergi piknik Jadi ayah harus bawa gorengan ini sama Bima Nanti kalau kamu mau menyusul pergi sama Ridho ya Mungkin nanti siang dia sudah pulang dari rumah sakit Sekitar jam 10 pagi ayah dan Mima ini lagi bersiap-siaplah untuk berangkat ke waduk Sebelum itu ayah juga sempat untuk mencuci sepeda motornya Tolonglah bujuk ibumu untuk pergi piknik Ayah itu mau kita terus berkumpul sebagai keluarga Hari minggu itu hari di mana kita bisa tamasyah bersama Selebihnya ayah dan ibu harus kerja Kalian anak-anak punya urusan masing-masing Itu ya pesan ayah Coba kamu bicara sama ibumu Tolong rayu dia biar dia mau pergi lagi ke waduk Yaudah deh dari sana Blush ini selalu kejadian kalau misalnya aku pakai ini Rare beauty blush yang benar-benar pigmented Ya sudah dari sana ayah pergi deh sama Bima Teringat betul ayah itu melambaikan tangan cukup lama ke Maya sambil berteriak Ingat pesan ayah bujuk ibumu Lalu ayah pun pergi Oh my god I look like a clown Kalian tahu blush ini so pigmented Bikit aja udah oke dan aku lihat masih ada sisanya disini Oh my god Oke We'll be right back Kalau blushnya udah kayak badut Ini aku bakal nambahin foundation aku Biar blushnya ini bisa lebih blended dan tidak kayak gini Oke Kita taruh sedikit foundation disini Buat ngutupin blush yang tadi benar-benar pigmented Oh oke Ini cakep ya Udah ke-cover semua ya blushnya Oke sekarang muka aku udah kelihatan lebih baik dan gak kayak badut Sekarang kita langsung lanjutkan ceritanya Sampai mana tadi kita ya Oh sekitar pukul 2 siang Ibu dan Rido ini akhirnya pulang dari rumah sakit Tapi di rumah ibu itu kelihatannya capek banget Dia tuh menghela nasas panjang Dia tuh capek Terus dia tuh kayak tidak mau berbicara dengan Maya Hal itu membuat Maya lumayan sungkan nih Untuk membujuk ibu untuk datang ke waduk siang itu Karena kelihatan banget ibu ini lagi capek-capeknya Beberapa kali ketika ibu lagi mencoba masak di dapur Ibu itu mengeluh habis-habisan masalah pekerjaannya Sehingga itu membuat Maya lebih gak enak nih Untuk mau membujuk ibu untuk datang ke waduk di hari itu Belajar dari pengalaman kita bakal pakai sedikit aja blushnya Sampai jam 5 sore Biasanya jam-jam segini ini mereka sudah pulang dari waduk Maya ini benar-benar gak enak nih sama ayah Karena dia gak berhasil membujuk ibu untuk datang ke waduk di hari itu Dan ditambah lagi dia sama Ridho malah gak ikut nyusul Jadi dia takut banget nih ketemu ayahnya Dari depan pintu pagar terdengar suara motor itu berhenti di depan pagar Spontan Maya keluar dari dalam rumah untuk membukakan pintu pagar Eh tapi yang datang itu bukan ayah Tapi om Rizky Om Rizky itu adalah teman mancingnya ayah Maya mana ibumu? Tolong panggilkan ibumu segera Ibu, ibu, ini om Rizky datang bu Bergegas mereka itu datang ke rumah sakit dan mereka ini masuk ke dalam sebuah ruangan dengan 4 tirai menutup di samping-sampingnya Sebenarnya bukan ruangan ya Semacam kayak kasur terus dikelilingi 4 tirai di samping-sampingnya Biasanya dibalik tirai itu bakal ada kasur lain ada tirai lagi Kasur lain tirai lagi Jadi semacam kita sebut aja ruangan Di sana ada bima yang nangis histeris Sedangkan di atas kasur terbaring ayah yang sedang tidur dengan keadaan wajah yang sangat pucat Setelah ibu dan Maya masuk ke dalam ruangan Di sana dokter dan juga suster yang lain juga ikut masuk ke dalam ruangan itu Ibu, kondisi bapak ini tidak bisa diselamatkan Bapak sudah meninggal karena serangan jantung Tadi kami sudah mencoba sebaik mungkin untuk membangunkan bapak Tapi menurut kami bapak sudah pergi bahkan sebelum dia sampai ke rumah sakit Mohon maaf ya bu yang tabah Bima, ini kejadiannya gimana sih nak? Tadi kami tuh pulang bu Di jalan tiba-tiba ayah menepi sambil menggangi dadanya gitu Katanya nafasnya sesak Gak lama ayah terjatuh Dan Bima kira ayah kan pingsan kan Tapi ayah waktu itu sudah tidak bernafas Tiba-tiba banyak orang yang datang bantuin Bima Buat nyoba ngasih CPR ke ayah Tapi gak berhasil bu Apa bapak ada riwayat sakit jantung sebelumnya bu? Apa bapak sebelumnya sering sesak nafas? Enggak dok Kalaupun ada saya pasti tahu Saya juga suster Saya paham beginian Lama sekali waktu yang Maya butuhkan untuk mencerna semua kejadian ini Bahkan sampai sekarang sudah lima tahun kepergiannya ayah Hampir setiap malam Maya ini menangis histeris di dalam kamar Yang paling Maya sesali adalah Maya ini tidak sempat menyampaikan pesan ayah yang seharusnya ia sampaikan kepada ibu di siang itu Jika pesan itu tersampaikan masih ada kemungkinan ibu ini mau ikut ke waduk Dan mereka semua bisa pergi ke waduk untuk melihat ayah yang terakhir kalinya Merasa sangat bersalah dengan perilakunya Beberapa hari setelah ayah meninggal Akhirnya Maya memberanikan diri untuk berbicara kepada ibu Jangan marah ya sama teman-temannya ayah Biasanya ibu-ibu itu memang sifatnya julid Yang terpenting kita ke waduk untuk menemani ayah sebagai keluarga Maya, kamu ngomong apa sih? Tiba-tiba bahas kejadian yang sudah lalu Bu, ibu gak marah kan sama ayah? Ayah sudah membawakan tahu isi loh untuk ibu-ibu di sana Paling tidak ketika ibu ke waduk Ibu-ibu julid gak bakal ngomongin kita lagi bu Maya, kamu ini kenapa sih? Ibu itu gak marah sama ayah Siang itu ibu juga gak marah sama sekali sama ayah Dan ibu mau-mau saja kok Kalau memang suatu saat lagi kita mau piknik ke waduk Mendengar omongan ibunya yang sangat positif Maya itu sangat berharap percakapan yang tadi itu dia sampaikan di siang itu Di hari ayah meninggal Paling tidak Maya sudah menyampaikan pesan terakhir ayah Meskipun semua sudah terlambat Untuk sekarang sesuai permintaannya ayah Setiap minggu Maya, Ridho, Dima dan ibu itu pergi ke waduk Sampai sekarang mereka masih sering pergi ke waduk Untuk piknik bersama sebagai keluarga Sambil membawa makanan untuk dibagikan ke orang-orang di waduk Teman-teman ayah juga sangat suportif Mereka mengajari Ridho cara memancing Berbekal alat pancing peninggalan ayah Ridho bilang kalau misalnya Ridho itu ingin melanjutkan hobi ayah untuk memancing Kalau dulu mereka datang ke waduk untuk menemani ayah pergi mancing Sekarang ayah lah yang menemani mereka berpiknik Tapi menemani dia dari surga Gila sedih banget kalian bisa lihat mata aku berkaca-kaca Itu tadi cerita mengharu biru dari teman kita Maya Meskipun ceritanya singkat tapi benar-benar kena sih buat aku Semoga Maya cepat mengikhlaskan kepergian sang ayah Karena yang aku tahu jika kita tidak mengikhlaskan kepergian seseorang Maka orang itu akan sulit untuk pergi masuk ke surga Jadi maksudnya susah untuk pergi dengan damai Ini juga pelajaran berharga buat aku dan mungkin juga untuk kamu Untuk selalu menikmati waktu yang sangat berharga dengan orang yang kita kasihi Karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan dipanggil Dan ketika mereka sudah dipanggil nanti Yang tersisa hanya penyesalan Kenapa kita tidak spend more time with them Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton Tolong kasih like dan juga subscribe-nya dua-duanya gratis Agar kalian tidak ketinggalan video yang akan aku upload setiap minggunya secara rutin Dan untuk kalian yang ingin mengirimkan cerita-cerita yang lainnya Cerita-cerita mengharu biru Ataupun cerita yang benar-benar menarik dan penuh drama Kalian bisa kirimkan ke alamat email di bawah ini So thank you so much for watching and see you next time Bye-bye Mwah Mwah